Intro Shalom Rock Riverside Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan Pada hari ini untuk edisi Pastoral Message bulan Agustus saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Jangkar atau Anchor Diambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke 18 Kitab Amsal 23 ayat 18 Saya akan bacakan Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Saya ulangi Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Ada dua kata disini yang paling penting di dalam Amsal 23 ayat 18 ini adalah masa depan dan harapan Dikatakan disana bahwa masa depan kita sungguh ada Itu adalah seperti sebuah jaminan dari Tuhan dan dia menjanjikan bahwa masa depan kita benar-benar ada dan kemudian kata yang kedua adalah Harapan kita tidak akan hilang Harapan seseorang akan muncul atau ada di dalam hatinya Itu karena ada sebuah janji Jadi karena Tuhan berjanji buat kita semua lewat firmannya Maka timbulah pengharapan di dalam hati kita Janji Tuhan selalu ditaruh di masa depan Sehingga Tuhan berkata disini Selama harapan kita tidak hilang Maka masa depan kita juga tetap ada disana Karena jikalau pengharapan kita hilang Atau pupus Maka masa depan kita bisa hilang juga Karena setiap pengharapan kita pasti ditaruh di masa depan Jadi masa depan ada di tangan Tuhan Harapan ada di tangan kita Sehingga kedua hal ini kalau kita buat dari pihak Tuhan Mengerjakan masa depan Menjanjikan, menjaminkan masa depan untuk kita Dan kita mempertahankan pengharapan kita Maka kedua hal ini masa depan dan harapan ketemu Akan menjadi sebuah kenyataan Jadi prinsipnya adalah Masa depan pasti ada Karena Tuhan menjanjikan buat kita Kita tidak bisa kontrol Kita tidak bisa kendalikan masa depan Tuhan yang bisa kendalikan Tuhan yang pegang masa depan kita Di tangan kita adalah pengharapan kita Nah saya akan lanjutkan dengan analogi atau ilustrasi mengenai pengharapan Karena judulnya hari ini adalah pengharapan Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 Kitab Ibrani 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke 20 Dikatakan disana bahwa pengharapan itu adalah Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilah bukan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar Sampai selama-lamanya Kitab Ibrani ini pasal 6 berkata bahwa Pengharapan kita itu digambarkan seperti sebuah anchor atau jangkar Untuk apa? Untuk jiwa kita Untuk kehidupan kita Dilabuhkan dimana Atau disauhkan dimana Di belakang tabir Kalau kita pelajari dalam kitab perjanjian lama Belakang tabir itu berbicara ruang mahasuci Dimana disitu ada hadirat Allah Disitu ada kehadiran Tuhan Atau pribadi Tuhan ada disana Jadi kalau saya simpulkan ayat ini Harapan kita itu digambarkan seperti sebuah jangkar Bagi apa? Bagi kehidupan kita Bagi jiwa kita Dan disauhkan atau dilabuhkan Di dalam hadirat Allah Atau di dalam pribadi Tuhan Nah saya akan berikan penjelasan Apa itu jangkar? Apa fungsi daripada sebuah jangkar? Kalau bapak ibu saudara semua Pernah mancing atau main perahu di laut Kita akan lebih paham mengenai fungsi daripada sebuah jangkar Jangkar adalah sebuah alat Untuk menjaga perahu yang di atas permukaan air Agar tetap berada di radius atau lingkaran Atau area tertentu yang diinginkan Oke Jangkar adalah sebuah alat yang berfungsi Untuk menjaga perahu yang ada di permukaan air Untuk tetap berada di area yang diinginkan atau ditentukan Sehingga jangkar itu mempunyai fungsi Supaya perahu tersebut Tidak hanyut Tidak terbawa oleh angin Badai di permukaan Ataupun arus di dalam air tersebut Jangkar tidak menghilangkan Jangkar tidak melenyapkan badai di permukaan Jangkar tidak menghilangkan tiupan angin di permukaan Jangkar hanya menjaga Supaya perahu tersebut Tidak tertiup angin Dan digeser atau dihanyutkan ke tempat lain Sama halnya dengan pengharapan kita Pengharapan kita seperti sebuah jangkar Untuk menjaga kehidupan kita Agar tetap ada di dalam area lingkaran kehendak Tuhan Karena begitu banyak persoalan Begitu banyak masalah Begitu banyak ajaran-ajaran yang lain Begitu banyak nasihat Filsafat daripada dunia ini Yang bisa membuat perahu kehidupan kita tergeser Atau dihanyutkan sehingga kita keluar Dari perimeter atau dari radius area Kehendak Tuhan dalam hidup kita Sehingga pengharapan kita itu Yang seperti jangkar Menjaga untuk perahu kehidupan kita Tidak digeserkan atau tidak dihanyutkan Sebuah jangkar yang berhasil Menjadi jangkar yang kuat Jangkar yang berfungsi Ditentukan dari dua hal Sebuah jangkar yang berhasil Menjadi jangkar yang baik Yang berfungsi baik Ditentukan dari dua hal Hal yang pertama atau poin yang pertama Yaitu mutu atau kualitas Daripada jangkar tersebut Jadi jangkar itu harus dari baja Atau dari metal yang kuat Ditentukan dari mutu Kualitas daripada jangkar itu Nah apa yang menentukan mutu Daripada pengharapan kita Apa yang menentukan kualitas Pengharapan kita Yaitu yang pertama Kita harus mengenal Siapa yang berjanji kepada kita Karena tadi saya di awal berkata bahwa Timbul pengharapan karena ada janji Daripada Tuhan Selalu seperti itu prinsipnya Sebuah pengharapan timbul dalam hati manusia Karena ada janji yang disampaikan Buat orang tersebut Sehingga kita harus mengenal Siapa yang berjanji buat kita Itu akan menentukan Pengenalan tersebut Akan menentukan Kualitas daripada pengharapan kita Ketahanan pengharapan kita Kuatnya pengharapan kita Yang kedua kita harus memahami Apa isi janji tersebut Jadi yang pertama adalah Mengenal siapa yang berjanji Yang kedua adalah Memahami Apa isi janji tersebut Dari dua hal ini Akan menentukan Kualitas daripada pengharapan kita Saya berikan contoh Jikalau saudara pernah Mendengar bahwa Ada orang yang berkata Atau hamba Tuhan Siapapun yang mengajar Berkata seperti ini Bahwa kalau kita sudah terima Yesus Kita percaya Yesus Maka kehidupan kita akan Mulus Kehidupan kita akan Bebas hambatan Yesus akan berikan kemenangan Lepas kemenangan Yesus akan pimpin kita Di jalan yang berkemenangan Tanpa persoalan Tanpa halangan Tanpa sakit penyakit Tanpa musibah Kalau saudara pernah dengar Seperti itu Maka akan timbul pengharapan Bahwa kehidupan kita Akan seperti itu Tetapi kenyataannya Setelah kita bertobat Kita terima Yesus Kita percaya Yesus Kita mengiring Yesus Kita mengikuti Yesus Ternyata kehidupan Tidaklah seperti demikian Banyak sekali masalah yang timbul Sakit penyakit Musibah Macem-macem Halangan Bahkan kita harus Bersikap benar Di saat Keadaan yang salah Dan itulah Pengharapan Kalau kita tidak mengerti Apa isi janji Pengharapan tersebut Kita bisa mempunyai Pengharapan yang Palsu Sehingga kualitas Dari pengharapan kita Itu tidak menjadi Pengharapan yang Kuat Jadi yang paling pertama Adalah mutu Daripada pengharapan kita Ditentukan dari siapa Yang berjanji Kita harus kenal dia Dengan baik Yang kedua Apa isi perjanjiannya Sehingga Saudara dan saya Harus banyak-banyak Meluangkan waktu Untuk belajar Firman Tuhan Belajar mengenal Pribadi Tuhan Yang berjanji Buat kita semua Belajar apa isi Perjanjiannya Buat kita Kalau kita percaya Kita kenal dia Sebagai Bapak yang baik Maka kita akan Mempunyai pengharapan Yang kuat Buat dia Karena dia Bapak kita adalah Anak Tidak mungkin Seorang Bapak Menjanjikan pengharapan Yang palsu Buat anaknya Sebuah jangkar Akan berhasil Menjadi jangkar Yang kuat Dan berfungsi Dengan baik Ditentukan dari Poin yang kedua Dimana jangkar itu Disauhkan Atau ditempatkan Atau dilabuhkan Karena percuma Jangkar yang terbuat Dari kualitas yang kuat Yang bagus Tetapi Waktu disauhkan Di dasar laut Dia bukan kena Dengan batuk karang Yang kuat Tetapi dia kena Dengan pasir Dan sehingga Waktu Jangkar tersebut Ada di pasir Di atas permukaan air Peraut yang di atas permukaan air Ditiup angin Maka jangkar itu Tidak punya pegangan Sehingga Peraut tersebut Akan terseret arus Dan dihanyutkan Jadi percuma Kalau kualitas Jangkarnya baik Tetapi Jangkar itu Tidak kena Dengan batuk karang Yang kuat Di dasar laut tersebut Sama halnya Dengan pengharapan kita Pengharapan kita Harus dikaitkan Harus dilabuhkan Harus disauhkan Di dalam pribadi Kristus 1 Korintus 10 ayat 4 Berkata bahwa Batuk karang kita Adalah pribadi Kristus Batuk karang rohani kita Adalah pribadi Kristus Jadi kita harus pastikan Bahwa jangkar kita Dilabuhkan di batuk karang Yang tepat Di batuk karang yang kuat Yaitu di pribadi Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Kristus Ketika jangkar ini Kena dengan batuk karang Yang kuat Maka perahu Yang ada di atas permukaan Akan aman Dan tidak akan Dihanyutkan Tidak kebetulan Yesus disebut Sebagai batuk karang Dan harapan kita Seperti jangkar Pastikan jangkar Pengharapan sudara Kena dengan batuk karang Pribadi Kristus Setelah sudara dengar Saya sharingkan Beberapa hal ini Mungkin sudara Di dalam hati Berkata bahwa Pak Secara teorinya Mudah untuk didengar Tetapi sulit Untuk dipraktekkan Karena semua masalah Yang gimpit saya Saat ini Mau membuat saya Untuk menyerah Mau membuat saya Untuk putus pengharapan Kalau Anda Mempunyai Pertanyaan Atau punya suara Seperti itu Dalam hati Anda Itu artinya Kita semua normal Itu hal yang Paling biasa Ketika ada masalah Datang dan kita Mau putus pengharapan Tetapi Ijinkan saya Pada kesempatan ini Untuk membagikan Beberapa poin Membantu sudara Untuk supaya Ketika sudara Mau putus pengharapan Sudara mau give up Sudara renungkan Beberapa hal ini Yang paling pertama Harapan itu Seperti Detak jantung Untuk jiwa kita Pengharapan itu Seperti detak jantung Bagi jiwa kita Sama seperti Jantung kita berdetak Bukti bahwa tubuh kita Masih hidup Masih beroperasi Masih aktif Sama halnya Jiwa kita Hidup Jikalau ada pengharapan Yang berdetak di sana Jadi kalau sudara dan saya Lepas pengharapan Maka detak jantung Dalam jiwa kita Akan hilang Kita bernafas Tetapi kita tidak Berjiwa lagi Karena jiwa kita Akan tidak punya semangat Jiwa kita Tidak akan punya tujuan Jiwa kita sudah Lemah Karena tidak ada Pengharapan di sana Pengharapan itu Seperti bahan bakar Untuk jiwa kita Jadi sangat penting Sekali kita Pertahankan pengharapan kita Karena jiwa kita Memerlukan Detak jantung Daripada pengharapan tersebut Dan mungkin sudara juga Berkata bahwa Pak Saya sudah berharap Cukup lama Dan pengharapan saya Tidak pernah datang Atau tertunda terus Saya mau beritahu Kabar baiknya Bahwa pengharapan yang tertunda Tetaplah sebuah pengharapan Karena pengharapan yang sudah menjadi Terwujud atau menjadi kenyataan Bukan lagi Pengharapan itu adalah Sebuah kenyataan Jadi bagi bapak ibu semua Harus tahu prinsip ini Bahwa kalau anda Menunggu terus pengharapan yang Terwujud Yang namanya pengharapan Karena kalau sampai sudah terwujud Bukan lagi namanya pengharapan Jadi pengharapan yang tertunda Adalah sebuah pengharapan juga Jangan menyerah Jangan lepas pengharapan itu Ya karena saya percaya Kita tidak perlu menunggu Sampai fajar pagi Menyingsing buat kita Supaya mimpi dan harapan kita Terwujud Karena Tuhan dapat Mewujudkan Mimpi dan harapan kita Di dalam tengah malam Yang paling kelam sekalipun Mimpi dan harapan kita Bisa diwujudkan oleh Tuhan Tuhan tidak perlu matahari Untuk mewujudkan pengharapan kita Tuhan tidak perlu Alat penerang Untuk mewujudkan Ya membuat kenyataan Pengharapan kita Di tengah malam yang paling kelam sekalipun Mimpi dan harapan saudara Bisa menjadi kenyataan Di dalam situasi pandemi ini Yang paling gelap sekalipun Yang paling sulit sekalipun Mimpi dan harapan saudara Dapat terwujud Di dalam Alkitab saya pelajari Selama saya menjadi orang percaya Saya baca Alkitab saya Tidak pernah tertulis Bahwa Tuhan pernah menyerah Dengan manusia Selama saya pelajari Kitab suci ini Tidak pernah tertulis Tuhan menyerah Dengan manusia Kalau Tuhan tidak pernah Menyerah dengan kita Mengapa kita harus Menyerah dengan Tuhan Kalau Tuhan tidak pernah Menyerah dengan saudara Mengapa saudara harus Menyerah dengan Tuhan Sama halnya dengan tadi Jangkar Kena kepada batu karang Sudah harus tahu prinsipnya Bahwa yang menahan Yang menanggung beban Yang paling berat Itu bukan di jangkarnya Tetapi di batu karang Karena batu karang itu Yang menahan beban Daripada perahu Yang ada di permukaan Batu karang itu Lebih menderita Daripada jangkar tersebut Karena jangkar pengharapan kita Hanya nyantong Hanya terkait Di pribadi Kristus Kristus yang sudah Disalibkan bagi saudara Sudah berdarah-darah Sudah menderita Sedemikian berupa Di atas kayu salib Itu memberikan janginan Bahwa harapan kita Aman dikaitkan Di dalam pribadinya Sehingga Jangan lepas Pengharapan saudara Karena batu karang Tidak melepaskan jangkar Maka jangkar Jangan melepaskan Batu karang Terima kasih sudah Mendengarkan saya pada Kesempatan ini Saya akan berdoa Buat kita semua Sebelum kita mengakhiri Pastoral message Bapak di surga Kami mengucap syukur Buat Kesempatan ini Kami masih bisa mendengar Firman Tuhan Di tengah-tengah Situasi yang sulit Di tengah-tengah Musim yang paling sulit Dalam kehidupan kami Kami mau tetap Menaruh harapan kami Yang seperti Jangkar Melekat Nyantong Terkait Di batu karang Pribadi Kristus Dan kami percaya Selama pengharapan kami Masih ada Di dalam diri kami Dalam hati kami Maka kami akan tetap Punya semangat Kami akan mempunyai Tujuan hidup Kami tidak akan Putus asa Karena kami kenal Siapa yang berjanji Dan kami paham Apa isi perjanjiannya Kami berdoa Pada saat ini Biar Allah Rokunus Membuka pikiran Dan hati kami Untuk mengerti Apa yang sudah kami dengar Supaya ini tidak menjadi Informasi biasa saja Tetapi menjadi Sebuah pewahyuan Kekuatan Pencerahan Di dalam hati Dan pikiran kami Dalam kami berjalan Di dalam kehidupan kami Tidak sendirian Tetapi kami bersama-sama Dengan batu karang kami Yesus Kristus Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Tuhan memberkati Setiap hati saudara God bless you And thank you